Untuk variable itu sendiri adalah tempat penampungan data Untuk variable itu sendiri adalah terminal Atau identifier yang mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program Variable itu biasanya sifatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan nilai yang dikenalkan di awal Atau dideklarasikan di awal Sedangkan kalau konstanta itu nilainya tetap Kemudian untuk penamaan variable, aturannya Karena untuk membuat variable itu bersifat case sensitive Huruf besar dan kecil dianggap berbeda Jika contohnya itu kan ada NIM dan N besar NIM Nah itu dianggap berbeda Tidak boleh menggandung spasi juga Kalau untuk penamaan dari variable Kemudian tidak boleh menggandung simbol Kecuali underscore Nah ini contoh-contohnya yang ini diawali itu tidak boleh Tanda string, tanda tanya, percent dan sebagainya Kemudian ada panjangnya dari KA variable itu Bebas Tapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai Contoh ini ada NIM, A, X dan sebagainya Ini yang benar seperti ini Variable nya NIM, A, X Kemudian untuk penamaan variable yang salah Nah ini diawali dengan percent, diawali dengan angka Terus menggunakan spasi Nah itu yang tidak diperbolehkan Kalau untuk penamaan variable Kemudian untuk deklarasi Biasanya untuk deklarasi ini Menggunakan Mengenal atau identifier Dalam program Identifier itu dapat berupa variable Konstanta dan fungsi Ya Deklarasi dari variable Contohnya integer X X itu merupakan variable yang dipenai integer Nama variable nya adalah X Kemudian ada lagi yang kedua Char Y Ya Y huruf NIM 10 Berarti Tipe data Char ini Dipunyai oleh Y Huruf Dan NIM Ya Kemudian nilainya itu Untuk batas dari penyimpanannya itu Maksimal 10 Kemudian untuk float Ya Yang ketiga itu Dipunyai oleh float Nama variable nya adalah nilai Kemudian yang keempat itu ada double Nama variable nya beta Ya Beta itu dipenai Double Kemudian integer Array Ya Jadi Untuk penggunaan Nama Nama dari Variable nya adalah array Kemudian tipe datanya Integer Kemudian deklarasi konstanta Untuk deklarasi konstanta itu sendiri Itu sudah dilakukan di awal Atau Nilainya itu sudah ada Atau sudah tetap Ya Contohnya Const float P Sama dengan 3, sekian-sekian Nah itu sudah diisi nilai dari Si konstantannya Berbeda dengan variable Ya Kalau variable itu Kita bisa Isi nilai di awal Dan juga bisa kita Ubah Atau tidak diberisi Juga bisa Kemudian ini Untuk tipe data Ada char Integer Long Float Double Long Double Itu ada jangkauannya Silahkan dibaca Kemudian untuk tipe data Format untuk print Ya ada Format print Ada Ini Dalam Apa ya Pemanggilannya itu berbeda Kalau menggunakan format print Nah untuk tipe data Integer Pakai Persen D Kemudian kalau untuk Floating Itu ada 3 Desimal Berpangkat Sama desimal Dan pangkat Nah itu untuk bentuk desimalnya Persen F Berpangkat Persen E Kemudian Desimal dan pangkat Persen G Terus ada double precision Ya Kemudian ada karakter Persen C String Persen S Long Integer LD Ya Kemudian ada manipulator Biasanya manipulator ini digunakan untuk Mengatur tampilan Yang dikeluarkan Dan hasil luarannya itu Ketika ditampilkan Ya Yang pertama itu ada NDL NDL itu biasanya Mengisipkan baris baru Ya NDLSR itu Mengisipkan karakter 0 Kemudian Index Itu biasanya Mengkonversi ke bilangan 10 Basis 10 Kemudian hex Sa itu Mengkonversi bilangan Basis ke 16 Seksadesimal Kemudian Mengkonversi Baris Berapa Atau Oktal Kemudian ada Setway Sama Set precision Biasanya Kalau setway ini Mengatur lebar Sebanyak Karakter Misalkan Kita Membuat Karakternya Lebih Rapi Dengan Menggunakan Setway Nah itu Bisa Mengaturnya Berdasarkan Posisi Dari setiap Karakter Kemudian ada Set precision Itu Nah ini Contoh Manipulator Ya Saya Lihatkan Contohnya Kalian Buat Project Baru Di dalam Kode Block Atau Yang Online Sudah Bisa Kan Nah itu Project Baru Sama Halnya Seperti Yang Pertemuan Pertama Untuk Membuatan Project Baru File New Project Nah Ini Sudah Kita Buat Tinggal Kita Build Apa Bedanya Build Sama Run Kalau Untuk Build And Run Itu Biasanya Dia Membentuk X Nya Kemudian Kalau Rai Itu Sama Dia Mengcompile Kemudian Menjalan Kita Jalankan Nah Ini Hasilnya Ini Untuk Baris Pertama Untuk Output Ini Kemudian Untuk Baris Yang Kedua Itu Deck Dia Akan Mengubah Atau Mengkonversi Ke Bilangan 10 Kemudian Hexa Dia Akan Mengkonversi Ke Bilangan Hexa Desimal Nah Ini Yang Oktal Itu Dia Akan Mengkonversi Bilangan Oktal Kemudian Yang Ini Set Set Yose Black Ini Untuk Mengatur Dari Si Ini Dia Akan Berada Di Sebelah Kiri Seperti Itu Untuk Set Precision Ini Ini Makanya Ada Di 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 Semua Oke Itu Untuk Contohnya Kemudian Kita lanjut Lagi Ada Perintah Masukan Perintah Masukan Itu Ada CIN Ya Tadi Bacanya C C C C IN Bungsi Untuk Baca Data Bisa Bbuat Inputan Bisa Kalau Untuk Pendeklarasinya CIN Kemudian Ada Variable Kemudian Ada CIN Kemudian Masukannya Apa Ini Contoh CIN Ya Contoh CIN Itu Nah Disini Ini Yang Tadi Saya Jelaskan Ya Untuk Fungsi Dari CIN Ya Perintah CIN Itu Menggunakan File Hidden EOS TRIM Makanya Diatas Cuman Menggunakan EOS TRIM Tipe Datanya Itu Integer Char Sama String Variable Ada Bilangan Karakter Sama Kata Kemudian Disini Ada Tampilannya Ya Atau Perintah Mencetak Itu Inputkan Bilangan Kemudian Ini Si ini Masukkan Ya Ketika Di input Bilangannya Berapa Kemudian Dia akan Nampil Si In Si Out Inputkan Karakter Ya Kemudian Sama Halnya Dengan Yang Asi Out Nah Kemudian Ada Objek Cage Sama Cage Ya Biasanya Ini Untuk Memasukkan Karakter Nah Perbedaannya Biasanya Kalau Untuk Cage Ya Tidak Menampilkan Karakter Dari Tombol Yang Tertama Kita Menekan Tombol A Tidak Kelihatan Senang Kalau Menggunakan Cage Dia akan Menampilkan Apa yang Kita Tekan Kita Lihat Contohnya Ya Saya Ada Contohnya Kita Open Karena Saya sudah Buat Fungsi Cage Ini Saya Jalankan Dulu Saya Jalankan Dulu Build Build And Run Oh Masih Kita Remove Dulu Aja Oke Close Project Kita Open Project Aja Kalau Untuk Open Project Yang Menggunakan Extension CBPA Langsung Satu Project Kita Buka Kemudian Kita Buka Mainnya Double Klik Aja Kemudian Coba Kita Jalankan Lagi Nah Ini Yang Dibilang Yang Pertama Kan Untuk Yang Pertama Itu Kita Gunakan Gage 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 Tanpa E Kalau Gage Itu Biasanya Apa Yang Kita Ketip Di Dalam Sini Tidak Muncul Tidak Kelihatan Ini Fungsi Gage Yang Pertama Saya Ketip A Ya Itu Adalah Fungsi Gage Sedangkan Yang Kedua Ini Adalah Gage Dia Akan Menampilkan Apa Yang Kita Ketip Seperti Itu Nah Ini Kelihatan Ya Oke Kemudian Kita Lanjut Lagi Ya Ini Untuk Diagram Plochard Ini Adalah Biasanya Itu Dalam Plochard Ada Yang Namanya Terminator Ya Lagi Ny Hain Malv Malv Bias Hain Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita disini kenalkan variabelnya tipe datanya string kemudian yang kedua tipe datanya in integer untuk name. Ini di inputkan juga. Kalau print hasi in berarti meng inputkan ya. Makanya tampilannya yang ada di bawah ini yang hitam. Ya. Kemudian sama halnya. Ini sama inputan juga. Nanti kalian coba aja. Nama npm. Nah ini tadi di awal sudah saya jelaskan untuk persente juga bisa digunakan di dalam print. F atau si ot ya. X slash T itu gunanya untuk tab. Jadi setelah nama nanti ada tabnya. ini menginputkan ya. Jadi menampilkan dulu nama kemudian di inputkan di ketik ya. Namanya siapa. Ini juga sama. Menampilkan dulu npmnya kemudian di inputkan npmnya. Atau di ketikan. Ya seperti itu. Oke ini sama juga. Ya kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi di ketikan terlebih dahulu kemudian hasilnya akan muncul di akhir. Ya. Oke. Yang terakhir ini. Terakhir ini. Karena menggunakan printf. Kalau untuk penggunakan format printf. Itu pemanggilannya ya itu berbeda. Ya. Ini tipe datanya char sama integer. Variable nya nama sama npm. Kemudian ini dia ada perintah printf. Kalau tadi kan menggunakan perintah see out. Sama halnya untuk mencetak atau menampilkan ya printf. Kalau di printf itu dia ada format pemanggilan panggilannya. Misalkan yang sebelumnya kan sudah dijelaskan. Untuk %s tipe datanya yang string. ya. Nah ini disini nama menggunakan tab. Kemudian ini untuk tipe data string. Ya. Untuk nama karena char itu tipe datanya string. Makanya menggunakan %s. Ya. Kemudian untuk npm kan karena dia integer nilainya itu angka. Berarti dia kan dipanggilnya %d. Ya. Disini. Sedangkan kalau untuk backslash n itu adalah enter. Ya. Ini perintah-perintahnya. Oke. Dijelaskan lagi. Oke. Terima kasih. untuk tugasnya. Tugasnya nanti saya akan taruh di dalam e-campus. Silahkan kalian kerjakan. Nah ini perintah-perintahnya. Ya. Ini layar masukannya. Ada layar keluarnya. Keluarannya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. tetap semangat. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.